Oke, kalau itu nih ada sebuah informasi menarik bahwa Vegapang itu akan menjawab teka-teki tentang misteri dari buah iblis Dan akhirnya setelah pertarungan antara Law vs Kurohige saat itu sampai pada akhirnya Luffy itu berada bersama mereka Nah itu sepertinya memang akan menjadi kenyataan nih Ditambah lagi ketika Vegapang sendiri itu meminta kepada Luffy bahwa dia meminta mereka itu membawanya pergi dari Egghead Nah kita sendiri punya pemikiran kritis nih bahwa Egghead ini hanyalah pintu awal dari saga kecil tersebut Karena saga besar nanti berada di puncaknya itu adalah di Elbaf sana Dimana disanalah perang puncaknya nanti nih dari saga ini yang akan berlangsung Nah dengan Vegapang itu nih meminta secara langsung agar dibawa bersama mereka itu Bukan tak mungkin pula perannya nanti itu akan memungkakan lebih lanjut tentang Akumanomi sendiri Serta memberikan tips dan tekniknya nih kepada buah iblis Luffy itu Dimana ia tahu awaknya itu adalah seorang yang luar biasa Namun Luffy itu sama sekali belum mengetahui terlalu banyak nih mengenai dengan tekniknya sendiri Nah mungkinkah nih Vegapang itu akan membukakan jalan teknik baru untuk nikah di perang Elbaf nanti Serta peran-peran sangat krusial akhir dari dokter Vegapang sendiri Nah oke kita mulai bahas teori ini lebih dalam Yo nakama DRTV Mediatif welcome back again Nah kali ini kita akan membahas nih mengenai teori saga besar di Elbaf nanti Sebagai peran akhir Vegapang dalam kapal menuju Elbaf nanti akan membuka potensi lebih besar Pada teknik kemampuan nikah Nah biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Oke kita lanjut Dengarkan ini baik-baik Sejak beberapa waktu lalu nih dimana Akumanomi itu banyak sekali dibahas Apalagi semenjak pertarungan Kuroige versus Lawo kala itu Vegapang sendiri itu juga berkali-kali menyebutkan pulau Elbaf Ini ditandai dengan akhir menuju puncak beberapa waktu yang lalu Ketika agen ZB-Zero Rob Lucie itu berada di sana dan meminta izin untuk masuk Namun kala itu ditolak nih oleh Vegapang Saka Nah dari sanalah Vegapang itu secara langsung meminta kepada Luffy agar membawanya keluar dari pulau tersebut Ini memang sepertinya Vegapang itu masih akan bersama dengan para Kuro Mugiwara dalam beberapa waktu ke depan sampai saga tersebut terakhir Nah karena kami pikir nih ini tuh hanyalah saga pembuka dan kami percaya itu Saga intinya itu adalah di pulau Elbaf sana di pulau para raksasa Dimana Vegapang sendiri nih sebagai pembuka informasi tentang sejarah kejadian di masa lalu Nah ketika insiden Ohara itu dibaster kala-kala itu dan sementara itu Ya juga terhubung pula ke pulau tersebut Karena Vegapang sendiri tuh mengetahui nih keberadaan Jaguar di Saulo Dan tentunya pernah membaca buku-buku literatur Ohara yang berada di sana Artinya mereka memang akan menuju ke pulau tersebut Nah yang menarik itu adalah lalu apa nih peran Vegapang ke depannya nanti Oke sampai sejauh ini nih Vegapang ini sangat relate kaitannya dengan Saints Peradaban Dunia, Revolutionary Army, World of Government serta Buah Iblis Sakumanomi Nah kami pikir opsi terakhir itu akan ia lakukan ketika berada di Elbaf nanti Sederhana itu gini Vegapang itu akan ada kesempatan untuk memberikan pemahaman tentang Buah Iblis itu sebenarnya Kenambahan lagi ia itu adalah pengguna Buah Iblis Nomi 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 Sebagai user dari Death Vivid sendiri nih ia pasti tahu banyak tentang sejarah Buah Iblis itu tadi Dan bagaimana caranya mengawak keningkanya Bahkan sebagai bukti menuju validasinya nih saat mereka bertemu dengan Bonnie itu Jinbei dan Luffy bersama mereka Vegapang itu sempat menyinggung Naga Pink di Wano Kuni yang dibuat dari Buah Iblis tiruan Kaido Yang kala itu sempat ia bangun saat di laboratorium Pang Hazard Meskipun kata Vegapang itu adalah kegagalan besar dalam mahakaryanya sendiri Namun Buah Iblis Momonosuke itu memang cukup fenomenal Vegapang sangat mampu membuat tiruan Buah Iblisnya Jadi sangat masuk akal pula jika ia sudah tahu menahu Bahwa Buah Iblis Luffy itu sangatlah spesial pula Karena keberdasarkan informasi tentang legenda prajurit dari Nika Apalagi Jinbei adalah orang dalam kru itu yang mendengarkan sejarah langsung Tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan Budak kala itu dari Husu Nah hipotesenya itu adalah bahwa Vegapang itu akan membantu Membuka potensi lebih nih awakening dari Nika si Mugiwara Luffy Atau kenapa? Alasan sederhananya itu seperti ini Kedatangan Robluci ke Egghead sendiri nih Kami pikir tuh Luffy belumlah akan menggunakan Nika secara maksimal Nah kalaupun ia menggunakannya Melihat hal itu mungkin saja Vegapang itu sudah punya pemahaman tersendiri Tentang seluk beluk untuk memahami kemampuan Akumanomi Dan ini juga dipalirasi data nih Bahwa Luffy sendiri tuh juga benar-benar gak tahu nih Bahwa kemampuan sebenarnya dari awakening Gear 5 nya itu Dan ia hanya mengatakan bahwa dengan perubahan kemudian tersebut Luffy itu hanya merasakan menjadi lebih bebas daripada sebelumnya Padahal pada kenyataannya kemarin ketika melawan Kaido Perubahannya tuh sungguh gila-gilaan Nah laksana seorang monyet nih yang berlari kesana kemarin Seperti legenda kerasakti Tetapi dengan adaptasi Hanuman Putih Nah dimana itulah sentuhan yang menarik dari perkataan Kaido itu Yang mengatakan dia sendiri tuh kebingungan Menjabarkan kemampuan Luffy sendiri Karena jika dia mythical zone Tapi kenapa kemampuannya mirip seperti Logia Yang bisa memanipulasi keadaan sekitar Nah misteri itu juga masih menjadi teka-tekini Setelah Nika sendiri selalu bangkit lebih kuat lagi Ketika ia jatuh dari kekalahannya Itulah yang disebut sebagai genderang perang Nika selalu lebih kuat lagi Nah kami pikir bahwa Vegabang itu lebih tahu banyak tentang semua hal itu tadi Dan kemunculan ini udah pasti tuh sudah mempersiapkan peran sangat besar bagi Vegabang sendiri Dengan ultimatumnya kepada Dragon bahwa umurnya tuh sudah tak akan lama lagi Ditambah ia seorang yang sudah diincar oleh pemerintahan dunia untuk dilenyapkan Vegabang mengembang peran besar nih sekarang ini Ia mengetahui sejarah tentang tentang literatur Ohara yang berisikan kerajaan di Void Century tersebut Serta sebagai orang luar dari World of Government nih Ia tahu banyak rahasia-rahasia penting dari pemerintahan dunia sendiri Nah itulah kenapa mereka itu ingin melakukan bombarding nih Dan akhirnya membunuh dari Vegabang Nah dari sini hipotisa kami selanjutnya itu adalah Bahwa mungkin saja Odasins itu sudah memiliki plan besarnya sendiri Yang akan diaplikasikan di Elbaf nanti Bahwa disanalah kita akan melihat perang besar setelah Wano Kuni Yang lebih banyak menguak tentang sejarah-sejarah di masa lalu Kerajaan kuno dan terbongkarnya literatur Ohara yang masih tersimpan rapi tersebut bersama para raksasa Dan disanalah harusnya menjadi pertempuran paling menghiburkan sebagai pembuka jalan menuju pulau terakhir loktel itu Karena kebusukan dan kebenaran itu akan terungkapkan secara pasti Nah maka dari itu jika Elbaf itu akan menjadi peperangan besar-besaran nih Dan menjadi cara Odasins itu ingin membuat peran Vegabang itu benar-benar penting lagi nih Kami pikir poin-poin inilah yang sebenarnya harus dilakukan Pertama itu adalah membongkar apa dan bagaimana cara kerja dan sejarah buah iblis itu dimulai Dari sampai mereka memakannya nih tak bisa berenang di lautan tersebut Dan kenapa di dunia ini ada buah iblis bertipe langka Super sulit didapatkan seperti mythical zone yang legendaris Bahkan kita tahu kenapa pula seseorang itu bisa memakan lebih dari satu buah iblis Karena dalam kasusnya nih sekarang itu ada bajak law yang sudah memakan dua buah iblis pula Padahal mitosnya itu jika seseorang memakan lebih dari satu Dia pasti akan meledak ataupun mati karena kemustahilan hal tersebut Nah Vegabang adalah orang yang sangat jenius yang sangat tepat mengungkapkan misteri dan perannya nanti disini Kedua Vegabang itu harusnya akan membuat kejutan besar nih Contohnya itu bisa saja jika Odas itu ingin membuat plot twist nih Semua pasifista yang ada di pemerintahan dunia sana nih Ia hack kembali Dan membantu pihak mugiwara atau bahkan revolusional army dalam peperangan besar di ilbaf sana Melawan pemerintahan dunia Hmm kalian pikir ini bukanlah sesuatu yang sangat mustahil sih untuk Vegabang sendiri Nah ketiga itu adalah membuat kebenaran yang belum sempat dilakukan oleh Profesor Clover Nah kalian ingat gak momen saat itu? Karena sudah ditembak lebih dulu nih oleh orang-orang dari agensi Purple sendiri Di saat inilah mungkin Vegabang itu akan mewarisi tekad tersebut dan momentumnya itu bisa saja tepat Dan mengumpulkan kebenaran pada dunia sendiri Tentang apa yang sebenarnya dihasilkan dari penelitian Profesor Clover puluhan tahun yang lalu itu Yang mana semuanya itu sebenarnya catatan itu masih tersimpan rapat dan rapi di ilbaf dan juga sangat aman Keempat memberikan potensi kekuatan yang baru buat Nika Nah gini Ini lebih tepatnya itu Vegabang itu akan membantu Luffy nih membuka potensi sebenarnya dengan mengeksplore lagi gear kelimanya tersebut Dimana jika ilbaf itu akan menjadi peperangan akbar nih menuju pertempuran puncak-puncaknya nanti Kami pikir akan sangat pas pula lah bahwa Vegabang lah yang mengungkapkan dan memberikan Luffy pemahaman fundamental nih tentang buah iblisnya sendiri Nah dari semua itulah nih kami pikir peran-peran seperti itulah yang sangat cocok untuk akhir dari Vegabang sendiri Seperti ultimatumnya yang ia lakukan kepada Dragon Apakah pada akhir ilmiah ia masih hidup Atau ia berakhir sama seperti apa yang terjadi pada rekan ilmuannya yang dikenal di masa lalu Profesor Clover Ia mungkin akan memberikan alasan penting nih kenapa seseorang itu bisa memakan lebih dari satu buah iblis Nah semua catatan-catatan itu nih sudah tersimpan rapi dalam kepalanya sendiri sebagai pemakan buah iblis Nomi 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 Hmm make sense gak dari semua yang kita jelaskan tadi Gimana berbuat kalian So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori sagarusa di ilbaf nanti Serta peran akhir Dr. Vegabang untuk buah iblis menggiwara Luffy nikah tersebut Dan mengembalikan kebenaran yang telah lama ditutupi dari pemerintahan dunia Thanks a lot telah menonton video ini and we'll be come back Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax